Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat berjumpa kembali di pelajaran kimia Di pagi ini kita nanti akan melakukan percobaan di redog dan elektro kimia Percobaan yang kedua Di redog dan elektro kimia ada dua percobaan Nah percobaan kali ini adalah elektro plating logam tembaga Kadenya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya porosi dan cara mengatasinya Sedangkan tujuan untuk kita melakukan percobaan adalah Sama menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya porosi dan cara mengatasinya Terutama dalam mengatasi porosi dalam kehidupan sehari-hari Elektro plating logam tembaga Elektro plating itu apa? Elektro plating adalah proses pelapisan suatu logam atau bahan lainnya Dengan logam lain dengan bantuan arus listrik Sehingga kualitas logam pelapis itu juga bisa dimiliki oleh materi atau logam yang dilapisi Ya percobaan kita nanti sederhana saja Kalian ikuti Jodulnya tadi adalah elektro plating logam tembaga Alat dan bahan yang kita gunakan Ini bahannya adalah larutan CUSO4 Larutan CUSO4 Ini wadahnya Ini untuk wadah itu kalau kalian mau coba bisa menggunakan wadah yang lain Kemudian yang kedua adalah baterai 9V Ini adalah kabel dan penjepit buaya Ada dua kabel dan penjepit buaya Kemudian ini adalah logam yang mau kita lapisi Koin logam Koin uang logam Berikutnya ini kita karena diberikan sehari-hari Saya dapatnya ini ya Ini adalah kabel Nanti yang kita gunakan adalah yang ini Ini adalah kabel yang isinya adalah logam tembaga Kemudian ini adalah amplasnya Sekarang kita persiapkan dulu Untuk kabelnya yang kita gunakan nanti ini kabel ini adalah sebagai Pertama-tama nanti ini Pertama-tama nanti ini kabel kita bersihkan pakai ini Pakai amplas sampai bersih Kemudian kita buat bulatan seperti ini Ini sudah saya persiapkan Kita bulatkan seperti ini Ini tadi saya bulatkan dipakai Apa namanya Ini sudah yang sudah terbentuk ini Kemudian nanti kita hubungkan Logam tembaga dari kabel ini Kita hubungkan dengan penjepit buaya Ini yang ini penjepit buaya sudah Kemudian ini juga Yang logam kita hubungkan dengan penjepit buaya Kemudian nanti kita masukkan ke dalam larutan CUSO4 Ini kita masukkan larutan CUSO4 Kemudian yang ini juga Ini tembaganya kita masukkan ke sini Ini jangan sampai tempuk Kemudian ya kalau sudah Pertama-tama nanti kita hubungkan Kita hubungkan tembaga dengan penjepit buaya Kita anode disini ya Logam tembaga ini Pada foto positif dari baterai Kita hubungkan ini berpintak Kita hubungkan dengan ini Kemudian yang logamnya Kita hubungkan dengan yang satunya Ini anode Yang ini anode Yang ini kathodenya Kemudian kalau sudah Kita biarkan beberapa saat Sambil diamati Diamati Kita biarkan beberapa saat Diamati Setelah beberapa saat Kita lihat Apakah koin logam Yang kita Lapisi Itu sudah berubah atau belum Kita coba ya sebentar Kita lihat Nah disini sudah mulai ada perubahan Nah kita coba sebentar lagi Biar kelihatan perubahannya Kita lihat lagi Kita lihat lagi Nah disini sudah kelihatan ada perubahan Jadi warna koin logam yang kita punya tadi Terlapisi dengan apa Yang tadinya warna silver Berubah menjadi warna apa ini Warna merah Kecoklatan Warnanya warna Tembaga Ini ya kelihatan ya Prinsipnya Tadi ya Prinsipnya Karena adanya Aliran listrik Dianode Memicu terjadinya Reaksi Pelepasan Elektron Atau Oksidasi Dianode Elektron yang dilepaskan Kemudian mengalir Menuju Katode Atau menuju Koin yang akan kita Lapisi Tembaga Saat elektron ini Sampai di Katode Sampai di Katode Ion Cu2 plus Yang ada di Larutan Akan berkumpul Mengikat elektron Dari aliran listrik Ion Cu2 plus Yang mengikat elektron Dari aliran listrik Berubah bentuk Dari larutan Menjadi Padatan Padatan Cu Inilah yang menempel Pada koin logam Prosesnya Akan berlangsung Seperti itu Terus Sampai seluruh Permukaan koin Terlapisi Tembaga Ya Coba kita lihat Perubahannya ini Sudah Benar-benar Berubah Ini koinnya Terlapis Terlapis Oke Pertanyaannya Jika kita Ingin melapisi Cincin Misalnya cincin Atau Perhiasan Kita Yang warnanya Sudah buram Ini yang sudah buram Caranya bagaimana Zat yang kita Gunakan Apa saja Ya Nanti kalian Jelaskan Dan kirim Di emailnya Ibu Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa